Saya membawa kitab Mishkatul Masabih yang sudah diringkas Hadiah dari sahabat saya ketika pulang dari India Mishkatul Masabih salah satu kitab kumpulan hadis-hadis yang sangat rarufan untuk zaman sekarang ditulis oleh para imam kita Imam kita, Imam Al-Baghawi saya ingat saya kemudian diiktisar oleh Muhammad Ilyas Al-Kendahlawi salah satu ulama besar di India beliau membuka bab malahim dengan banyak hadis tapi nanti saya pilih mana yang pas untuk kita pertama hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ini panjang coba disimak ini kilas sikap dari Nabi SAW mengenai akhir zaman pertama Nabi SAW sebagai yang berikan oleh Abu Hurairah bersabda tidak terjadi kiamat sehingga ada dua kelompok besar saling bunuh-membunuh kita sebut berperang siapa dua kelompok itu itulah sampai hari ini jadi pertanyaan apakah perperangan Saidina Ali dan Saidina Muawiyah masuk ke dalam bukan di beberapa kitab syarah disebutkan itu perang Saidina Ali dan Saidina Muawiyah ini saya mau kasih tahu bahwa di kalangan ahlu sunnah terjadi perdebatan mengenai Muawiyah apakah beliau termasuk sahabat yang lurus atau tidak tapi perdebatan itu tambah parah di kalangan syiah namun mayoritas ahlu sunnah menganggap Muawiyah sahabat nabi berijitihat dan ijitihatnya keliru gitu aja dia tetap dianggap sahabat berijitihat ijitihatnya keliru namun karena ini haknya sahabat as-sukut awla diam tidak membahas tidak banyak berlarut-larut seperti yang dilakukan oleh kelompok syiah dan khawarij itu lebih baik kelompok khawarij tidak sabar bahkan kelompok Mu'tazilah mirip dengan khawarij mereka mengkafirkan salah satunya kalau khawarij mengkafirkan Ali dan Muawiyah kalau Mu'tazilah memfasihkan Muawiyah sedangkan syiah mengatakan Muawiyah itu bukan hanya fasih bahkan zindik A'udzubillah midhalim mazhab su'uzon kepada sahabat takunu baynahuma maktalah azimah dakwah huma wahidah akan terjadi antara dua kelompok itu perperangan yang sangat besar sekali tetapi kepentingan mereka sama dakwah huma wahidah kepentingannya sama bahkan bahkan nanti akan muncul dajjal dajjal pembohong pembohong besar dajjal bahasa Arab itu mubalah dari fa'al kazab kazib orang bohong sekali dua kali kalau kazab bohongnya berkali-kali surganya neraka nerakanya surga dia bawa simbol-simbol keislaman padahal itu kezintikan ke hati ini mulai muncul pak mulai muncul beberapa kelompok-kelompok yang membawa simbol-simbol keislaman tapi ternyata di belakangnya ada perpecahan yang luar biasa ada kehancuran islam di belakangnya ada penghinaan terhadap islam di belakangnya tanpa mereka sadari maka jangan termakan dengan simbol ya qaribun min thalathin si kazab dan dajjal ini muncul 30 qarib kira-kira bisa jadi lebih bisa kurang semuanya mengaku bahwa dia adalah rasul Allah rasul disini berarti bisa nabi bisa berarti mahdi sekarang udah banyak belum yang ngaku imam mahdi banyak yang datang ke saya udah lima lebih pak ya cuma kena jidat lebar hidung mancung ngakul mahdi ya simple sekali jadi al-mahdi ini akibat ngaji akhir zaman berdasarkan riwayat yang dicocok-cocokkan bukan berdasarkan susunan dari nabi s.a.w. karena ngaji akhir zamannya menjelaskan cuma potongan-potongan hadis al-mahdi itu jidatnya lebar hidungnya mancung sedikit bengkok emang cukup begitu namanya muhammad bin abdillah emang nabi ngomong begitu enggak nabi enggak pernah ngomong namanya muhammad bin abdillah enggak ada lafaznya namanya berkesesuaian dengan namaku iwati'u iwati'u beda dengan ka berkesesuaian dengan nama dan saya sudah jelaskan kepada kita semua apa makna ism nama bahwa nama berarti keilmuan yang tinggi dan yang kedua tanda-tanda tanda-tandanya sama keilmuannya sama itu arti dari ism jadi bukan bukan muhammad bin abdillah kalau muhammad bin abdillah sudah banyak belum muncul para zuriyat rasulullah namanya muhammad bin abdillah banyak kalau enggak muhammad ahmad nama rasulullah ada berapa yang antum tahu 8 8 sedikit amat nama rasulullah itu ada 313 yang ditulis oleh imam al-jazuli ditambahkan oleh para sadah ba'alawi jadi 318 kalian cuma yang dalam kitab kitab-kitab sirah dikumpulkan oleh imam al-jazuli menjadi 313 nah pilih salah satu namanya itu salah satunya disitu sahibul izar yang suka pakai sarung bukan pakai kami sekian saya pak pakai sarung maka hari-harian kalau taklim saya suka pakai sarung karena mengikuti s.a.w ya mengikuti baginda nabi muhammad s.a.w wa hatta yukbatul ilm sehingga terjadi pencabutan ilmu dengan matinya para ulama sudah banyak belum ulama mati selama pandemi sudah berapa banyak kiai wafat sudah hampir seribu apa lebih kalau hitungan saya lebih 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 pak Indonesia aja mau NU Muhammadiyah mau dari golongan mana itu sudah sudah seribuan jika masing-masing baca kitab kemampuan bacanya luar biasa anggaplah masing-masing tidak usah tinggi-tinggi masing-masing menguasai 10 kitab kalau seribu sudah berapa orang sudah banyak masalah kita nanti yang tidak terjawab tapi tidak usah khawatir Allah tidaklah mengambil satu ilmu mengambil seorang wali kecuali menyediakan wali penggantinya untuk kabar gembiranya kabar gembiranya siapa penggantinya itu masalahnya belum tentu kita ketemu ya wayaksur zalazil banyak gempa ini sudah deket-deket ke amater tapi sebelum terjadi pembayaatan Imam Al-Mahdi yang besar di Mekah sana ini terjadi gempa besar nanti besarnya saya tidak tahu berapa cuma kalau dari syarah masyaih kita kalau biasa itu mendengar paling tinggi berapa kira-kira dua setengah kali lipatnya hancur yang di Mekah itu bangunan-bangunan yang ada di sekitar masjid al-Haram hancur nanti itu itu bayangannya kan sudah nutupin masjid al-Haram benar gak walaupun atasnya bulan sabit Allah tetap aja Rasulullah gak menginginkan itu selamat menikmati selamat menikmati